Hai teman-teman kembali lagi kita melihat dvr kita dvr ini yang bawah normal indikasi power dan hadisnya nyala normal dan saat ini dvr yang satunya indikator power merah nyala dan hijaunya indikator hadisnya tidak nyala kita pernah mengalami hal serupa pada dvr yang bawah dan ini giliran dvr yang atas ini yang ada masalah selanjutnya kita harus mengecek Apakah CCTV ini bisa dilihat rekamannya kita akan ke playback oke ya kita ke arah disini ternyata ini hari ini tanggal 30 dan tidak ada yang bisa kita buka rekaman di hari-hari sebelumnya ya ini dikarenakan masalah pada hadisnya ini ya coba kita cek status hadisnya jadi untuk live tidak masalah tapi untuk melihat rekaman tidak bisa hadis not the title kita ke main menu dan ke advance kita lihat di sini storage disini tipe hadisnya statusnya error ya di sini statusnya error cuma sayang sekali kurang jelas dengan merah dan seperti biasa kita akan mengganti power supply nya ya ini power supply nya sudah diganti adapter untuk dvr nya diganti pada tanggal 1 Oktober kemarin dan jadi dvr nya juga indikator hadisnya yang sudah dvr nya sudah menyala merah terlalu kita akan mengecek tentunya apakah setelah diganti dan perjalan 5 hari ini sudah benar-benar normal makanya kita akan cek dulu advent storage ya ini statusnya sudah ada normal mungkin kurang jelas tapi disini statusnya normal ya jadi status hadis red and red 1,8 terakhir dan normal dan kita akan melihat rekamannya ya karena penggantiannya hari tanggal 1 jadi dan di tanggal 5 ini tanggal 1 sampai tanggal 5 warnanya udah hijau ini menandakan bahwa sudah bisa merekam seperti itu ya kemarinnya tidak ada posisi hijau gini sekarang bisa video seperti ini pas artinya sudah bisa untuk untuk membuka rekaman dan kita akan membuka rekaman pada tanggal 1 ya ada sedikit loading ya tanggal 1 ini jamnya karena pemasangan jam 15 jadi 15 sekian baru ada hijau-hijau yang bisa dilihat rekaman ya ini kita udah masuk ke tanggal 1 saat penggantian dan disini terlihat rekamannya kita tinggal pilih kamera mana yang akan kita pantau seperti itu oke jadi ini video memang untuk kedua kalinya untuk lain TPR dan masalahnya masih sama hadis tidak terdeteksi karena karena adaptor DJ-nya yang lemah semoga makin memperjelas video yang sebelumnya dan membantu bagi kita yang ada trouble yang sama thank you